Hai semuanya, kembali lagi bersama channel update stadion Update hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Jakarta International Stadium Tapi sebelum itu kami mengingatkan jangan lupa untuk like, komen, subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap update stadion Update terbaru dari adanya pekerjaan konstruksi lapangan utama terutama pada sisi barat yang mana leveling layer berupa batu split masih berlanjut Selain itu pada sisi timur lapangan lapisan tanah mulai digali untuk pemasangan pipa sebagai lapisan drenase Progres tribun timur masih bergisting dan juga pemasangan prikes tribun tier 2 dan tier 1 Untuk progres tribun barat, beberapa prikes tribun sudah terpasang di tier 1 atau tribun tingkat bawah Progres tribun selatan masih progres bagi sting balok miring Sebagian tanpa dudukan tribun begitu juga progres tribun utara Tribun keliling atau tribun pojok juga terus dikebut pekerjaannya Pemasangan lembengan fasad juga semakin banyak menempel Terdapat 216 keping fasad yang akan mengelilingi Jakarta International Stadium Fasad-fasad ini nantinya akan dilengkapi lampu LED piksel yang kerlap-kerlip Lampu-lampu tersebut sekarang tengah dipasang di beberapa lembengan fasad yang ada Kemudian instalasi track beam masih berlangsung Sedangkan spray spray mulai dipasang di sisi utara Nah sekian update stadion hari ini tentang perkembangan Jakarta International Stadium Terima kasih telah menyaksikan update stadion Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga nyalakan loncetifikasinya Update stadion disini tepatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.